Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati Ibu Nurhaida Dewan Komisaris, Komisional Bahasanya penanggap sulit saya mengucapkan Dewan Komisional OJK Dan Ketua Dewan Pengawas Pasar Modal Ketua Kepala Eksekutif Terima kasih Pak Bahasanya tapi saya enggak Jadi anggulkan Dewan Komisional OJK Dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Benar Bu ya Terima kasih Bu Banyak perubahan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Hussein terima kasih Terima kasih telah hadir Pak SEMU Dan tentu yang kami hormati Pak Sonikera Dan semua Yang sangat saya hargai Kehadiran Pak Istri Hadad Yang selalu memberikan inspirasi Karena beliau sebetulnya yang Dari awal mendorong Perciptanya ini Sehingga ada tinggi Dengan Pak Ico tentunya Sebelum saya juga sebetulnya Jadi Pak Ico sebelum Kunti Bursa sudah Menginusiasi sebetulnya ini Sebelumnya Dulu ada Aset KH Dan Pak Sema Terima kasih Dan Bapak Ibu yang nanti Terkini Yang menjadi Green Company Dan Bapak Ibu dari Konstituen yang masuk Indeks Rikarti Dan nanti Barangkali yang Berhasil Dengan baik Yang terkini Menjadi Kehati Award Untuk tahun 2014 ini Bapak Ibu sekalian Seperti dijelaskan oleh Tadi Pak Ghani Dan Iswar Kita malam ini Ada dua kegiatan Satu adalah Pemberian Green Company Dan itu Tidak hanya Kepada perusahaan-perusahaan Yang listrik Companies Tapi juga Perusahaan-perusahaan Semua terbuka Yang Melakukan Kegiatan usahanya Menyangkut Prinsip-prinsip Green Yang triple Efek down Yang hilang sama Pak Ghani Tadi Dan ini juga Pak Ito Merupakan Peluang Menjadi Jembatan Bagi perusahaan-perusahaan Di satu saat Bisa mengakses Funding Dari pasar warna Lebih luas lagi Karena Pada dasarnya Dia sudah Menunggu di Prinsip-prinsip Yang baik Bapak Ibu sekalian Saya sedikit Ingin Men-flashback Sekedar gambaran Apa yang dilakukan Oleh Indeks Seri Kehati Dalam lima tahun Yang sudah Berjalan ini Tentu disampaikan Tadi Kriteria-kriteria Yang dilakukan Oleh Kehati Bukanlah Diciptakan Sendiri Oleh Yayasan Kehati Tapi Yayasan Kehati Mengacu Kepada Prinsip-prinsip Yang namanya United Nation Prinsip-prinsip Responsible Responsible Bagaimana Kira-kira Kinerja Perusahaan-perusahaan Yang masuk Atau Aset-aset Di dunia ini Sekarang Perkembangan terakhir Saya ingin Sharing kepada Bapak Ibu sekalian Perkembangan terakhir Bahwa Aset-aset Yang dikuali Fund manager Yang Ingin ditangkan Kepada Perusahaan-perusahaan Yang menyakut Terkait Dengan Prinsip-responsible Investment ini Jumlahnya Di Survei terakhir Adalah Sebesar 45 Triliun US Dolar Itu Dana-dana Yang perluan Bagi perusahaan-perusahaan Ibu Kalau ingin mengaksikan Dana Cukup besar Peningkatannya Cukup besar Karena di tahun 2006 Hanya 4 Triliun Terus 94 Persen Dari Aset manager ini Dia Ingin menangkan Perusahaan-perusahaan Yaitu Perusahaan-perusahaan Yang terkait Menganut Prinsip-prinsip Yang responsible Investment ini Dan Kalau kita Tanya Hampir 50% Dari Aset management ini Ingin dia Mengintegrasikan Aset-aset itu Pada Perusahaan-perusahaan Yang menganut Prinsip-prinsip Environment Dan Sosial Dan Governance itu Termasuk Yang penting Bagi perusahaan-perusahaan Yang ingin Mengakses Dana ini Dan Kalau kita lihat 90% Dari Pengelola dana ini Mengatakan Aset itu Dia hanya ingin Memasukkan Kalau perusahaan-perusahaan itu Menang menyangkut Prinsip-prinsip ini Jadi Trendnya Sudah benar Nah Transparansi Dari pengelola dana ini Apakah benar Atau tidak Makin tinggi juga Kalau di 2009 Hanya 25% Memberikan Keterangan Apa yang ingin Diinvestasikannya Tapi Di tahun 2011 Serta yang terakhir Sudah meningkatkan Berbualan lipat 48% Mengatakan Bahwa mereka itu Memang Ingin Meninvestasikan Pada perusahaan-perusahaan Yang Prinsip-prinsip Responsible Investment ini 71% Dari perusahaan-perusahaan ini Ingin Meninvestasikan Hanya aset Yaitu kepada perusahaan-perusahaan Yang Terintegrasi Dalam laporan keuangannya Di laporan keuangannya Juga akan menjadi Sangat penting Menjadi tantangan Kita ke depan Pak Hussein Bagaimana Menintegrasikannya ini Hampir 150 Perusahaan-perusahaan Prager equity Atau aset manager Yang besar-besar Mengharapkan Kedepan Perusahaan-perusahaan Investasinya Hanya akan dilakukan Kepada Company Yang mengandung Institusi ini Jadi ini cukup Menjadi tantangan Sehingga Mungkin Apa yang dilakukan oleh OJK Ibu Dengan membangun Roadmap Saya kira memang Menjawabkan Tantangan-tantangan Global yang Seperti ini Untuk itu Saya kira Indonesia berbangga Bahwa kita sudah Memulai langkah awal Yang dilakukan oleh Pak Ismit Sebelumnya Dengan Indeks Serikat ini Apakah sudah Sempurna Saya kira Jauh dan Sempurna Tapi Jalan selangkap Sudah dimulai Lima tahun Sudah terjalan Nah pertumbuhannya Kita bisa lihat Bagaimana nanti Ini grafik yang Di luar negeri Di global fund Meningkat Cukup tinggi Untuk Kinerja yang Jauh lebih tinggi Rata-rata Secara umum 10% Dibandingkan Dengan Indeks yang lain Artinya Para investor Sebetulnya Berkenan Membeli Lebih mahal Karena Karena dia Berasa Bagi Perusahaan Yang masuk Indeks Serikat Hati Dibandingkan Dengan Bukan Perusahaan Yang masuk Indeks Serikat Hati Nah tahun Ini Lima tahun Indeks Serikat Hati Mungkin saatnya Kita perbaiki Bersama-sama Kita perbaiki Kita Tentu Serikat Hati Sudah dibangun Menuju Ke arah sana Kita harapkan Memang Dengan Serikat Hati Ini adalah Perdoman-perdoman Menuju Kepada Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dan Kita harapkan Ini Kedepan Kalau Indeks Serikat Hati Ini Satu saat Kita harapkan Pak Suwani Jadi Kalau Pak Suwani Sebagai pemati lingkungan Kita harapkan Kalau Indeks Serikat Hati Meningkat Mestinya terasosiasi Juga Lingkungan kita Lebih baik Jadi Tidak Terpisah Biar Antara Indeksnya naik Tapi lingkungannya Tidak juga Tama baik Kita harapkan Kedepan Itu akan menjadi Ukuran-ukuran Yang penting Dan Terakhir Saya rohati Bahwa Kedepan Ini juga menjadi Aset Investasi Dan Kehati Dengan Indokrimia Sudah menunjukkan Namanya Exchange Red Fund Terima kasih Pak Ikon Dan Pak Usen Telah beri kesempatan Berkata di Bursa Dan kita harapkan Ini menjadi Model Investasi Yang Lebih secure Sebetulnya Kedepan Sedikit Lampuan Bu Nur Hedan Sebetulnya Indonesia Sangat Berbatas hati Karena Untuk Regional ini Sebetulnya Bursa Indonesia Dengan sering kehati Sudah memulai Langkah Yang Berdahului Sebetulnya Bursa-bursa Regional yang lain Jadi Kalau sekarang Indonesia Sudah mulai Memang Ke arah sana Sebetulnya Kita udah Jangka Melangkah Dulu Sebetulnya Sedikit Pemahaman Kita Bersama Kita Menganggung Prinsip-prinsip Yang sama Dengan Dianut oleh Prinsip-prinsip Yang United Nation Prinsip Responsible Investment Itu Itu Ada Paling tidak Dua Tiga Tahap Screening Pertama Screening Negatif List Artinya Perusahaan-perusahaan yang memang kita Anggap tidak layak masuk Seperti ini Walaupun Tiberjanya bagus Tentu kita tidak akan itu Sebaliknya Kalau Perusahaan yang bagus Dia harus Secara Finansial juga Menguntungkan Dan Setelah itu Dia harus Mengikuti Prinsip-prinsip Yang Cukup Baik Untuk Environment Sosial Dan Governance Pada intinya Sudah diperas Dari ini Jadi Ini Hal-hal Yang Sangat positif Untuk itu Bagi Perusahaan-bapak Yang sudah 25% Yang masuk Di sini Kita akan dapat Meningkatkan peranannya Terus-menerus Ini Daftar perusahaannya Saya berharap Ini bisa lihat Kalau kita lihat Grafiknya memang Yang Hidup adalah Indeks Kehati Rata-rata Memang Tiberjanya cukup baik Dibandingkan dengan Indeks yang lain Kita dibandingkan juga Dengan Islamic Index Dan R45 Juga Dia lebih baik Dan Kalau dibandingkan Dengan Yang terbaru Itu IDX 34 Juga Ternyata Dia lebih baik Jadi Harapan cukup Menjanjikan Memang Ini angka-angka Tadar Nah Sebelum Saya tutup Ijinkan saya Bapak Ibu Untuk mengenalkan Kehati sedikit Ini iklan Mengenai Kehati Siapa tahu Bapak Ibu Pertarik nanti Untuk Bekerja sama Menjadi warga Kehati Mungkin bisa Dilihat Sebetulnya Kehati Ini ada Sikit video Tentang Apa Dilihat Tentang 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 Indonesia Indonesia Adalah Negeri Kepulauan Yang kaya Akan Budaya Yang tersebar Di 17.000 Pulau Yang membentang Dari Sabang Hingga Merauke Negeri Mega Diversitas Kedua Di dunia Kediamat Bagi 12% Jinis Mamalia Yang ada Di dunia 16 persen jenis rektil 17 persen jenis burung 10 persen jenis bunga Dan salah satu negara di dunia yang menggunakan keanekaan agama hayati Sebagai sumber makanan lokal dan pendukung kegiatan agrikultur Terhati hadir untuk mendorong usaha pelestarian dan pembangunan berkelanjutan Sebagai hadiah berharga untuk anak cucu kita nanti Terima kasih Bapak Ibu sekalian Ibu alam indah Indonesia yang kaya Tentukan hati tidak bisa bekerja sendirian Pak Ibu tidak bisa bekerja sendirian Ibu Nurhaida tidak bisa bekerja sendirian Bapak Ibu sebagai kursus tidak bisa bekerja sendirian Kehati punya prinsip berteman kita membangun bangsa ini bersama-sama Untuk kesejahteraan masyarakat kita ke depan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh